Selamat pagi yang dalam menyaksikan saat lalu sepukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Memersa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet di hari ini. Pergantian ini disebut untuk mempersiapkan transisi pemerintahan. Koordinator staf khusus Presiden RI, Ari Dwi Payana, membenarkan bahwa akan dilakukan pergantian Menteri atau reshuffle kabinet pada Senin di pagi hari ini. Ari menyebut Presiden akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara. Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, serta Menteri Investasi. Kemudian ada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pergantian Menteri ini disebut untuk mendukung dan mempersiapkan transisi pemerintahan. Dengan dilakukan reshuffle, diharapkan pemerintahan selanjutnya bisa berjalan lancar dan efektif. Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini terkait reshuffle kabinet, kita sudah terhubung dengan Zeva Nyasara, jurnalis Metro TV dari Istana Negara. Zeva, apakah sudah ada perkembangan terbaru terkait reshuffle di hari ini? Ya, Febrian, benar sekali bahwa hari ini Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak kembali susunan kabinet di sisa masa kepemerintahannya yang kurang lebih sisa dua bulan lagi. Setelah sebelumnya isu reshuffle ini muncul dan kemudian hilang kembali, hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle. Ada tiga posisi Menteri, lalu juga ada pelantikan tiga kepala lembaga negara dan satu untuk posisi Wamenko Minfo. Nah, untuk posisi Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya dijabat oleh Yasona Lawli, nantinya ini akan diganti oleh Suprapman Andi Adgas yang merupakan politikus dari Partai Gerindra. Lalu, untuk posisi Menteri ISDM yang sebelumnya ini dijabat oleh Arifin Tasrif, nantinya akan diganti oleh Bahlil Lahadalia. Lalu, selanjutnya juga untuk posisi Bahlil yang sebelumnya ini menjabat sebagai Menteri Investasi, nantinya akan dijabat oleh Rosan Ruslani yang sebelumnya yang pernah menjabat sebagai ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selain itu, ada tiga posisi Kepala Lembaga Negara yang nantinya akan diisi oleh Profesor Dadan Hidayana yang merupakan Kepala Badan Gisi, lalu juga ada nanti Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan yang nantinya akan dijabat oleh Hasan Nasbi, lalu Kepala Bepom oleh Taruna Ikrar. Dan untuk posisi Wamenko Minfo, ini disebut nama Anggaraka Prabowo yang akan menjabat di posisi tersebut. Beberapa orang yang tadi kami sebutkan ini tadi terpantau sudah tiba di istana dan disebutkan juga mereka saat ini sedang menjalani geladi bersih sebelum nantinya pada pukul 9.30 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tadi juga kami sempat memantau ada Ketua Harian dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad yang juga tadi membenarkan bahwa reshuffle pada sisa Kepemerintahan Presiden Jokowi yang sisa 2 bulan ini ini merupakan sebagai langkah untuk mensinkronisasi dan juga sebagai langkah untuk memuluskan transisi Kepemerintahan dari Kepemerintahan Presiden Joko Widodo ke Kepemerintahan Prabowo Gibran. Tentu kita akan menantikan bagaimana kemudian jalannya reshuffle yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 9.30 di Istana Kepresiden Jokowi. Untuk sementara, Febrian, saya kembalikan ke Anda di studio. Jurnalis Metro TV, Zephan Yassara, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Rekadak Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.